Al-Fatihah Irodah dan istitua Allah memberikan nanugerah kepada manusia Irodah dan istitua Kemauan dan kemampuan Kemauan dan kemampuan inilah yang memungkinkan Manusia itu bisa taat Manusia itu bisa maksiat Karena punya irodah dan istitua Makanya Kalau kita gunakan logika hidayah itu Hidayah itu kan kalau Para ulama itu Membagi ada tiga Ada namanya hidayah tun'amah Yaitu Hidayah bersifat umum Ini namanya hadiah Ini diberikan kepada semua umat manusia Akal dan Apa itu Fungsi ada Mata, telinga Dan sebagainya Ini namanya hidayah tun'amah Maka ini diberikan cuma-cuma oleh Allah Tanpa kita minta Pokoknya lahir Dapat kamu Kalau gak dapat Gak ada hukum Gak ada enak Yang kedua Hidayah itu dalalah Hidayah petunjuk Buku petunjuk Dengan diutusnya Rasul Dan menggunakan kitab suci Sebenarnya buku petunjuk Kitab suci Cuma supaya kitab suci ini Bisa dikomunikasikan Dan bisa diberikan contoh Maka dibarengi dengan Seorang Rasul Faham ya Jadi Al-Quran ini Supaya ini bisa Bisa Sampai Ajaran Al-Quran bisa sampai Maka ajaran Al-Quran ini Harus disampaikan Karena Al-Quran Tidak bisa bicara sendiri Dia bisa dicantaikan Sekaligus Supaya isi Al-Quran ini Bisa ditiru Maka Allah Mengutus seorang Rasul Oh gitu Mengutus seorang Rasul Untuk menjadi apa Uswah Hasana Makanya Rasulullah itu disebut Uswatun Hasana Ayyuswah Sulukiyah Sehingga manusia bisa Meniru beliau Karena itu Apa yang dilakukan oleh beliau Itu adalah Nilai-nilai Yang ada di dalam Al-Quran Ketika Rasul Tidak ada Nah gitu Nilai-nilai ini kan Harus terlalu Terinternalisasi terus Dia harus terpraktekan Terus di masyarakat Sementara Rasul Sudah tidak ada Maka Rasul Diganti dengan sahabat Sahabat tidak ada Diganti periode Petabi'in 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 Terus sampai Para ulama Para kiyai Para ustad Nah mereka ini Semuanya adalah Membami isi Rasul Untuk dijadikan uswah Pada orang-orang itu Nah ini namanya Hidah dan talalah Tapi sebenarnya Buku petunjuknya Ada kitab suci tadi itu Al-Quran tadi itu Kenapa Al-Quran ini Menjadi penting Disebutkan oleh Al-Quran Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Ladzi Anzala Ala Abdili Kitab Walam Yaj'an Lau'i Wajah Qayyimah Jadi Surah Kahfi itu Diawari dengan Alhamdulillah Karena turunnya Al-Quran Kenapa? Karena akal manusia Sebagai hidayat Nah Itu tidak bisa Memahami kebenaran Tidak bisa Mengatakan Misalnya begini Solat itu Baik atau enggak? Menurut kamu Solat itu baik atau enggak? Baik Siapa yang bilang baik? Menurut akal Singapi itu kerja Kerja keras Duitnya akal Bisa pergi kemana-mana Itu akal Artinya Kalau kebenaran itu Akal yang hanya Menentukan Kalau seandainya Sebuah kebenaran itu Akal yang menentukan Maka akal itu Akan dikendalikan oleh Hawa Hawa Nafsu Gampang ini gini Ini kalau Kalau di depan ini Ada kopi Ada esteler Kira-kira Aku milih Ini kopi Ini esteler Belum tentu Pilihannya sama Menurut Bagi mereka Yang senang esteler Ya Kok kamu milih kopi Apa yang dia bilang? Bodoh banget Gak gunakan akalnya Jelas dikasih esteler Milih kopi Padahal dia lebih senang kopi Daripada esteler Faham ya? Bagi mereka yang senang Bagi mereka senang kopi Kok kamu milih Yang esteler itu Dia bilang Bodoh banget Padahal kopi itu Enak banget Kalau begitu Akal Kalau seandainya Sebuah kebenaran itu Diserahkan kepada akal Gak ada standarnya Makanya akal itu Tidak ada dalam Al-Quran Akal itu Tidak ada dalam Al-Quran Yang adalah Yaqilun Fungsinya Sehingga kalau Seandainya Dikembalikan Pasti hawa nafsunya Yang akan Mengarahkan itu Lebih Lebih enak mana? Turu atau sholat? Loh Kalau hidup Coba gimana Untuk pertimbangan Lebih Lebih bagus mana? Bantu orang atau Berinfak Bersetekah Atau nabuk ke bank Kalau seandainya Ukuran itu Ada menggunakan akal Ya pasti Lu yang apa Ada bank Jelas Gak hilang Setekah jelas Hilang Jelas Hilang kamu Setekah Kalau ini Seandainya Tidak diluruskan Lebih Lebih kacau lagi Adalah Kalau nanti Sudah Sudah pulang Dari sini Terus kemana? Kalau seandainya Meninggalkan dunia itu Mau kemana? Ini Petunjuk seperti begini Yang tidak ada Makanya untuk Melengkapi itu Turunlah Al-Quran Hidayat Dalalah Karena itu Kemampuan manusia Akal sehatnya Tadi itu Didukung oleh Hidayat Dalalah Buku petunjuk Di sini Kemudian Ada dua Makanya Hukum kafir Hukum zolim Hukum fasik Itu akan muncul Setelah Dua-duanya ada Orang akalnya Sehat Ada Hidayah yang masuk Hidayah itu Dalalah Maksudnya ada Buku petunjuk yang masuk Kalau seandainya Salah satu hilang Tidak ada hukum Da'wah ada Tapi akalnya Tidak sehat Akalnya Gila Dia tidak ada hukum Atau Sebaliknya Akalnya sehat Tapi tidak ada Da'wah yang datang Juga tidak ada Nah Kalau kemudian Akal digunakan Dengan baik Untuk mengikuti Buku petunjuk ini Maka yang tiga Namanya Hidayat Taufiq Hidayat Irsyad Wattaufiq Hidayah Petunjuk Dan memberikan Taufiq Taufiq itu Artinya apa? Taufiq itu Artinya apa? Pertolongan Ya Orang biasa Menerjemahkan Taufiq itu Adalah pertolongan Sebenarnya Taufiq itu Artinya bukan pertolongan Kalau kita Laca Dari akar Katana Waff Fako Yuwaff Fiku Taufiq Artinya apa? Kecocokan Kesesuaian Bukan pertolongan Kesesuaian Nah kenapa Sampai Kemudian Kata Taufiq ini Kemudian Diistiar Dipinjam Diambil Untuk Diterjemahkan Kepada arti Pertolongan Ini seakan-akan Kalau manusia Dibisa menyesuaikan Antara potensi Dasar yang Dianugerahkan Kepada dirinya Dengan nilai-nilai Yang ada Di dalam Al-Quran Maka Allah akan Memberikan pertolongan Nah itu Kesesuaian Tadi itu Nah Disini Karena itu Apa yang kemudian Dilakukan oleh manusia Itu karena Berdasarkan pilihan Yang diberikan oleh Allah Allah memberikan Kemampuan Namanya Irodah Dan Istihtuah Kemauan Dan Kemampuan Kemauan Dan Kemampuan Inilah yang Memungkinkan Manusia Mampu Untuk Taat Mampu Untuk Maksiat Makanya Perintah Agama Itu Hanya Sekitar Itu Dimana Manusia Bisa Taat Dan Manusia Bisa Maksiat Selebihnya Itu Urusan Allah Misalnya Misalnya Ketika Begini Saya Misalnya Tandakan Tandakan Kontrak Nonya Seratus Seratus Juta Tak Kayak Si Jinkas Jadi Berapa Seratus Juta Kasih Nol Satu Satu Miliar Loh Satu Miliar Saya Bisa Memilih Tetap Seratus Juta Atau Saya Tambah Nol Satu Itu Pilihannya Saya Padahal Ketika Seperti Begini Selebihnya Padahal Ketika Saya Harus Menulis Tadi Menandatangani Kontrak Itu Perhatikan Ketika Kamu Ketika Seorang Manusia Harus Tandatakan Kontrak Dia Butuh Apa Butuh Tangannya Kuat Kalau Dia Stroke Gini 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 Gak Bisa Dia Kalau Dia Stroke Dia gak Bisa Menggerakkan Dia Butuh Semua organ Tubuhnya Harus Berjalan Loh Ini Gak Disuruh Kita Gak Disuruh Ini Allah Sendira Mengendalikan Semua Kita Butuh Udara Ini Harus Tersuplai Secara Penuh Kita Butuh Bumi Ini Tenang Jadi Ada Sekian Banyak Yang Allah Itu Kendalikan Sehingga Kita Bisa Tanda Tangan Kontrak Kita Bisa Tanda Tangan Kontrak Kadang Sombong Tidak Sadar Kalau Dia Bisa Tanda Tangan Allah Yang Ngasih Makanya Manusia Itu Hanya Wilayah Itu Dia Bisa Berbohong Dia Bisa Jujur Hianat Amanat Maksiat Atau Taat Bantu Atau Gak Bantu Kikir Atau Dermawan Itu Wilayah Mukhtarin Dimana Manusia Bisa Memilih Manusia Punya Kemampuan Untuk Memilih Kikir Atau Milih Dermawan Ini Namanya Selama Disana Ada Ikhtiar Selama Disana Ada Ikhtiar Selama Manusia Punya Kemampuan Untuk Memilih Maka Pasti Ada Yang Milih Kopi Ada Yang Milih Teh Ada Yang Milih Whisky Ada Yang Milih Minuman Halal Ada Minuman Haram Selama Ada Pilihan Ada